Pemerintah-pemerintah mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam era PPN 2019 menjadi 15.000 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 14.500 rupiah per dolar AS. Dikutip dari ipod.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengajukan perubahan asumsi rupiah itu seiring dengan perubahannya. Estimasi Bank Indonesia dari sebelumnya 14.300 sampai dengan 14.700 rupiah per dolar AS menjadi 14.800 sampai dengan 15.200 rupiah per dolar AS. Selain nilai tukar rupiah, asumsi makro dalam era PPN 2019 sama seperti yang diajukan sebelumnya, antara lain pertumbuhan ekonomi di 5,3%, inflasi di 3,5% dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di 5,3%. Kemudian harga minyak mentah di 70 dolar AS per barrel, lifting minyak di 775.000 barrel per hari. Sementara itu postur era PPN 2019 dengan asumsi kurs 15.000 rupiah per dolar AS, yaitu pendapatan negara 2.165,1 triliun dan pelancar negara 2.462,3 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!